Assalamualaikum teman-teman semua berjumpa kembali dengan mama zewan hari ini mama akan membagikan tutorial cara merangkai bunga aglirik kembali bunga agliriknya seperti ini contohnya ini bunga dinding ya fungsinya untuk menghias dinding kita supaya lebih cantik untuk membuat bunga ini mama memerlukan papan catur satu pisis daun pakis satu lembar lima batang atau lima tangkai mawar daun pakis akrilik secukupnya dua pangkaian sakura kawat twister gunting kuku dan untuk membuat satu tangkai bunga mawarnya mama memerlukan satu pisis putih mawar sepuluh pisis bahan kelopak model skop ukuran kecil corong ceper satu pisis kawat ikat dua pisis dua rangkaian sakura ini untuk rangkaian bunganya nanti ya teman-teman kemudian daun pakis secukupnya dan untuk merangkainya mama menggunakan tali pancing disini tali pancingnya kurang lebih 7 cm jadi dalam satu tangkai bunga mawar ini mama memerlukan dua pisis rangkaian bahan skop ukuran kecil ya ini ukuran kecilnya sekarang kita rangkai dulu bahan skopnya ikutin terus ya teman-teman tutorialnya dan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh teman-teman berikan komentar insya Allah nanti mama akan jawab pertanyaannya dan ini bahan skop yang kelima jadi dalam satu rangkaian ini mama memerlukan 5 pisis bahan skop ini sudah selesai kita rangkai jangan lupa kita ikat ikat boleh dua kali atau tiga kali dan tali pancing yang berlebih kita potong saja oke sudah jadi rangkaiannya ini rangkaian satu dan ini rangkaian kedua selanjutnya kita akan membuatnya menggunakan tangkainya ya kita pasang tangkainya terlebih dahulu so stay cute terus ya teman-teman supaya tidak sepi mama kasih musik ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Oke, cukup sekian dulu teman-teman video mama hari ini. Semoga video mama ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video mama selanjutnya. Yang sudah subscribe, mama ucapkan terima kasih.